Intro Halo mitra olahraga Di kesempatan kali ini Kita akan sedikit membahas Tentang Para barisan gelandang Pemain tengah Yang pernah membela tim nasional Indonesia Angkatan di atas saya Senior-senior saya Sampai yang terkini Ada beberapa nama Yang akan coba Untuk saya berikan reviewnya Review apa sih namanya Pandangan lah tentang bagaimana Penampilan dan kiprah mereka Yang pertama ada Roni Wabia Saya berkesempatan sempat main sebentar Sebagai lawan dengan Roni Wabia Waktu itu di awal karir Saat saya membela Persiba Balikpapan Dan Roni Wabia saat itu membela Persipura Jayapura Sedangkan untuk penampilan di tim nasnya Saya mengikuti penampilan Seorang Roni Wabia di Piala Asia 96 Sosok yang sebagai gelandang Tampil cukup lugas Keras Tapi juga dengan teknik tinggi Teknik yang luar biasa Dengan kemampuan kaki kiri Menjadi nilai lebih seorang Roni Wabia Berfungsi sama baiknya Saat bertahan maupun saat menyerang Yang kedua ada nama Fahri Husaini Kalau yang satu ini Saya manggilnya Bang Karena senior saya di Pupukal Tim Waktu itu kesempatan terakhir bermain Kembali dari masa pensiun Waktu itu Bang Fahri saat pelatihnya Sergi Dubrovin Menjadi pengalaman yang berharga luar biasa Buat saya bisa bermain bareng Satu tim dengan Bang Fahri Dan sebagai gelandang Di tim nasional Dia adalah sosok dirijen Atau pengatur lini tengah Yang luar biasa Kemampuan komplit Dribbling oke Visi oke Kemampuan kaki kanan Dan kaki kiri Yang sama baiknya Plus satu lagi Yang menjadi nilai lebih seorang Bang Fahri Adalah karakternya Karakter pemimpin sejati Kenangannya adalah Sering dimarahin Waktu masih bermain Sebagai rekan di PKT Baru naik Ketemu senior yang tegas Lumayan rasanya Tapi di luar itu semua Memang itulah Seorang Fahri Usa ini Sosok yang komplit teknik individunya Dan sosok leader sejati Yang ketiga kali ini Ada nama Anshari Lubis Ini dia Sosok playmaker Yang paling lengkap Menurut saya Di Indonesia Visinya luar biasa Umpan-umpannya Luar biasa Bahkan saat saya bermain Sebagai teman Di All Star pun Sisa-sisa Kemampuan Teknik Skill dan visi Dari seorang Anshari Bisa saya pahami Kenapa saat aktif dulu Menjadi salah satu Tulang tunggung di tim nasional Pemilik nomor 10 sejati Di tim nasional Saya pikir Seorang Anshari Lubis Karakter yang Walaupun nama belakangnya Lubis Tapi permainannya Jauh dari karakter tersebut Lebih kepada stylish Dengan umpan-umpan Yang luar biasa Akurat dan Sule ditebak Pemilik nomor 10 sejati Di tim nasional Indonesia Menurut saya Anshari Lubis Selanjutnya Ada nama Bima Sakti Ini dia Sebetulnya Sosok yang Mengilhami saya Untuk bermain Sepak bola Kami berasal dari Daerah yang sama Balikpapan Waktu itu saya tumbuh Dengan mengidolakan Sosok Bima Sakti Yang Saat itu Bermain di Tim nasional Primavera Menjadi role model Jujur buat saya Idola di dalam Dan di luar lapangan Kemampuan teknis Karakternya yang Ngotot Selalu memberikan 100% Selalu memberikan Yang terbaik Di setiap pertandingan Juga membuat Saya begitu Mengidolakan Bima Sakti Plus satu lagi Dia juga seorang Tipe pemimpin Dan kita Sekarang ketahui Bahwa dia menjadi Seorang Menjadi pelatih Tim nasional Usia 16 Saya doakan tentunya Mas Buat Mas Bima Untuk sukses Di Tim nasusia 16 Bima Sakti Sosok idola Untuk saya Di dalam dan di luar lapangan Selanjutnya Saya gak enak ngomongnya Tapi karena Tuntutan produksi Harus dibahas Ponario Astaman Dibandingkan dengan Nama-nama yang saya Sebutkan tadi Ada 4 nama Saya sebutkan Ponario yang paling jelek Dibanding Roni Wabia Dibanding Fahri Usaini Ansari Lubis dan Bima Sakti Ponario gak ada apa-apanya Ini terpaksa saya ngomong Karena saya disuruh Kalau saya Gak disuruh Atau bebas menilai Ponario gak akan termasuk Dalam sosok yang akan Saya komentari Jadi diantara Kelima pemain tersebut Yang paling jelek adalah Ponario Astaman Yang terakhir Evan Dimas Nah menurut saya Di era sekarang Penerus dari Ansari Lubis dan Fahri Usaini Ada di sosok Evan Dimas Punya kemampuan komplit Punya daya jelajah tinggi Punya visi permainan Yang cukup bagus Kemampuan kaki kanan Dan kaki kiri Sama baiknya Membuat Evan Dimas Menurut saya Adalah sosok Gelandang terbaik Yang ada di Tim nasional kita Saat ini Kalau ada yang sedikit Harus ditambahkan Dari permainan Evan Dimas Adalah bagaimana Kinerja dia Saat bertahan Atau saat hilang bola Selebihnya Perfect Demikian bahasan kita Tentang sosok Gelandang Para gelandang Yang pernah membela Tim nasional Indonesia Nama-nama yang luar biasa Sudah kita sebutkan Dan satu pesan saya Satu nama yang tidak bisa diingat Ponario Astaman Sampai ketemu Terima kasih telah menonton! Sampai ketemu 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 Sampai ketemu